Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar refleksi kinerja sepanjang tahun 2017. Dalam refleksi itu, KPK menyatakan telah menyelamatkan uang negara saat melakukan perlindakan dan pencegahan. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan KPK melakukan operasi tangkap tangan sebanyak 19 kali selama 2017. Jumlah itu tertinggi dalam sejarah KPK. Bahkan dalam medio Agustus hingga September 2017, ada enam OTT dilakukan dalam waktu berdekatan. Dari 19 kasus itu, KPK telah menetapkan 72 orang tersangka. Mereka terdiri dari aparat penegak hukum, anggota legislatif, hingga kepala daerah. Jumlah itu belum termasuk tersangka yang ditetapkan dari hasil pengembangan perkara. Selama 2017, KPK menangani 114 kasus ditinggal penyelidikan. Sementara ditinggal penyelidikan sebanyak 118 kasus. Selain itu, dalam setahun KPK melakukan eksekusi terhadap 76 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi, yakni penyuapan dengan 93 perkara. Diikuti pengadaan barang dan jasa, 15 perkara. Kasus pencucian uang, 5 perkara. Berdasarkan tingkat jabatan, ada 43 perkara yang melibatkan pejabat eselon 1 hingga 4. Selebihnya, 12 perkara melibatkan bupati, wali kota, dan wakilnya. Indonesia Corporation Wars atau ICW menyebut tahun 2017 sebagai tahun paling muram untuk pemberantasan korupsi di sektor pengadilan. Banyak kasus korupsi menyerat pegawai pengadilan tahun ini. Korupsi di sektor pengadilan tahun ini dibuka oleh kasus Pak Tiaalis Akbar dalam kasus Judical Review Undang-Undang Pertanakan tentang kuota impor daging. Kasus kedua, yakni OTT yang melibatkan pegawai pengadilan maupun hakim. ICW juga mengingatkan Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, yang telah dua kali dilaporkan ke Dekon Etik Konstitusi terkait lobby politik. Menurutnya, apa yang dilakukan Arief Hidayat adalah suatu pelanggaran. Bagaimana di tahun 2018, apakah KPK akan melakukan OTT lebih besar? Apakah OTT diperlukan kerjasama dengan instansi terkait? Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Bebas korupsi masih mimpi, itulah tema dialog kita pagi ini. Bagaimana di tahun 2018, apakah KPK akan melakukan OTT yang lebih besar dibanding tahun 2017? Apakah OTT diperlukan kerjasama dengan instansi terkait? Nah, untuk membahasnya, pagi ini sudah hadir di studio kami peneliti ICW, Tama S. Langkun. Selamat pagi, Mas Tama. Selamat pagi, Mas. Di akhir tahun ini, kita sekedar mereview, kemudian merefleksikan apa yang sudah dilakukan oleh Komisi Antiraswa kita bahwa kemudian, betulkah kemudian tahun 2017 itu adalah masa di mana penangkapan terhadap para peluang korupsi itu paling besar? Ya, kalau kita lihat kan itu ya, jadi kalau lihat dari statistiknya memang di atas kertas tahun 2017 ada banyak sekali yang kemudian kena terjaring OTT. Nah, dari 19 perkara sebetulnya kalau kita bagi-bagi itu cuma ada dua bangunan besar sebetulnya. Yang pertama soal korupsi daerah, yang kedua adalah soal korupsi di pendagakan hukum. Jadi, oknum-oknum di pendagakan hukum. Nah, yang korupsi di daerah, kalau kita hitung-hitung ya, ICW sendiri mencatat ada sekitar 11 kepala daerah yang tersangka. Jadi, dari 72, 11 di atas kepala daerah. Itu bisa, apa namanya, wali kotanya, bupatinya, gitu ya. Gubernur. Ya, gubernurnya juga ada. Itu yang kemudian kita lihat. Bangunan yang kedua adalah soal pendagakan hukum. Yang kita paling terakhir adalah dengar soal hakim di Ketua Pengadilan Tinggi di Sulawesi Utara. Nah, jadi memang di 2017, ya mereka-mereka yang menjadi target, gitu ya. Bukan target sih, kebetulan yang paling banyak terjerat ya mereka itu. Oke, kalau kita lihat kemudian jumlah kerugian uang negara, begitu ini angkanya mungkin bisa dikonfirmasi ke Mas Tama. Ini mengembalikan uang 2,67 triliun. Ini terbesar dalam sejarah pendagakan hukum di bidang korupsi. Ya, sebetulnya ini bukan, apa namanya, yang kalau kita lihat ya, ini kan baru tahun-tahun ini ya. KPK komprehensif menjelaskan semua satu persatu. Menurut saya sih ini menjadi salah satu, apa namanya, langkah positif KPK, karena di atas kertas dia sudah mulai menjelaskan satu persatu berapa dikembalikan, bahkan dia juga menjelaskan soal penggunaan TPU dan lain sebagai penyujuan uang ya. Jadi menurut saya ini menjadi suatu hal yang menarik. Kalau yang paling besar, boleh jadi tahun ini memang besar ya. Karena kritik buat KPK juga besar. Tahun-tahun sebelumnya KPK dikritik hanya menangkap, hanya memfonis, hanya menghukum. Nah, di tahun ini dia juga sudah mulai fokus pada at-set recovery. Bagaimana kemudian ketika orang dihukum, harta-hartanya juga harus dirampas. Nah, ini yang kemudian 2017 itu semakin meningkat. Bahkan kalau kita mau lihat lagi misalnya pengamatan kiri 2017, KPK sudah mulai berani menerapkan tindak-tindak korporasi. Jadi korporasi yang melakukan korupsi sekarang sudah mulai dikejar. Tahun-tahun sebelumnya belum. Bahkan kalau kita bicara soal korporasi, sebetulnya kejaksaan dan kepolisian selangkali maju daripada KPK. Nah, tapi paling tidak ini menjadi poin penting bahwa KPK juga tidak hanya berhenti pada orang-orang yang kemudian dikejar sebagai tersangka. Tetapi bagaimana aset-aset yang kemudian dikorupsi bisa dikembalikan. Ini yang jadi fokus 2017 sebetulnya. Mas Sama, ada catatan juga bahwa kemudian OTT yang dilakukan oleh KPK itu atas dasar kecurigaan saja, bukan atas dasar barang bukti yang ada. Enggak, ya sebetulnya kalau yang kita lihat ya, kan KPK sangat mengandalkan OTT-nya. Karena buat KPK itu lebih mudah. Ketika ada OTT, sudah pasti ada buktinya, kemudian ada saksinya, kemudian juga ada tersangkanya, pemberi swap, penerima swap, semua lengkap dalam satu rangkaian peristiwa. Yang ini kemudian ketika dia kena OTT, pasti perangkannya cepat. Satu kaya 24 jam, dua kaya 24 jam, sudah ada status penetapan tersangka. Yang kemudian itu sebetulnya menjelaskan bahwa ini bukan hanya asumsi, tetapi sudah ada alat bukti. Kalau kemudian dasarnya hanya asumsi, itu dipastikan bahwa tidak akan ada naik status jadi tersangka. Nah itu yang kemudian jadi fakta sebetulnya. Artinya bahwa OTT ini akan terus dilakukan karena bisa saja kemudian oleh KPK dilihat sebagai proses yang tidak bisa diakali ya, seperti misalnya kasus papa barusan misalnya. Ya, betul. Iya memang. Menurut saya ini yang akan jadi senjata utama KPK ya, karena KPK selalu menggunakan OTT, kayak tadi saya katakan. Kalau kemudian dia menggunakan kayak misalnya penggunaan pasal 2, pasal 3 yang menghitung kerugian negara, stateless. Yang menghitung kerugian negara itu akan sangat lama sekali waktunya. Contoh IKTP. IKTP 2014 penatapan tersangka. 2017 baru proses pengadilan. Berarti memakan waktu sampai 3 tahun. Nah itu IKTP. Yang lain-lain misalnya seperti perkara Pelindo, RJ Lindo, sampai sekarang pun kita belum mendapatkan kabarnya. Itu yang kemudian kalau perkara di, apa namanya, dia gunakan pendekatan menghitung kerugian negara, ya itu pendekatan itu akan memakan waktu yang sangat lama. Beda dengan OTT. Begitu dia tersangka, 2 ke 24 jam, paling lambat, dia sudah ada pengumuman. Tapi bukan berarti bahwa kemudian proses-proses seperti itu harus ditinggalkan oleh KPK. Sangat perlu tentunya untuk kasus-kasus besar. Tentu, tentu. Kasus-kasus yang diakali begitu. Iya, justru begitu. Justru begini ya, kalau menurut saya penyuapan, kemudian OTT itu hanya pintu masuk untuk membongkar skandal yang lebih besar. Kalau kemudian KPK hanya berhenti pada suap, suap itu kecil. Dalam pandangan saya, kenapa dia nggak kecil? Karena kerugian negaranya ya kecil. Nggak ada kerugian negara di sana. Itu hanya bicara soal pejabat negara di bribe, mendapatkan bribe, begitu ya. Nggak bicara soal kerugian negaranya berapa. Karena itu akan jangka panjang. Nah, ini yang kemudian harus jadi, apa namanya, pintu masuk. Ketika kemudian KPK masuk dalam konteks penyuapannya, ditangkap orangnya. Nah, KPK juga harus melihat apa dampak dari penyuapan itu. Tapi kadang kalau dilihat OTT yang dilakukan, misalnya kepala daerah bupati di kabupaten atau kota, kerugian negaranya juga tidak terlalu besar. Apa kemudian sebenarnya KPK, apa ya, namanya, belum mampu untuk masuk melalui proses OTT ini ke kasus-kasus yang lebih besar sesungguhnya? Iya, sebenarnya kalau kita lihat ya, skala perkara besar-kecil itu ada banyak variable. Variable yang pertama, sudah pasti bicara soal kerugian negaranya. Berapa sih kerugian negaranya besar atau kecil? Variable yang kedua adalah pelakunya siapa, faktornya. Kalau kemudian kerugian negara hanya 500 juta misalnya, tapi yang melakukan menteri, tentu itu akan jadi kasus yang besar. Karena apa? Pelakunya adalah di high rank official, di pemerintah. Nah, yang ketiga adalah yang punya dampak sangat luar biasa. Walaupun misalnya korupsinya kecil, misalnya pengadaan Alkes, ketika dia korupsi Alkes, maka dampaknya orang mendapatkan obat sangat susah. Mendapatkan kesehatan sangat berat. Itu yang kemudian diukir tiga variable tadi. Nah, dalam konteks OTT, KPK hanya menyesal yang variable nomor dua tadi. High rank official di daerah. Kepala daerah ditangkap itu memang menjadi salah satu. Atau misalnya ketua pengadilan tinggi Sulawesi Utara. Betul. Itu kan juga high rank. Gara-gara hanya kasus begitu gitu ya. Nah, itu kan high rank official ya. Memang dampaknya sangat besar dan sangat luas. Tapi, poinnya adalah ini yang dikitar adalah high ranknya. Bukan kemudian bicara soal dampak kerugian negara yang lebih besar. Nah, ini yang kemudian jadi catatan sebetulnya. Bagus menggunakan OTT karena cepat prosesnya, mudah. Tetapi, sisi lain adalah ini dampak-dampak kerugian negara secara material memang tidak bisa terukur secara lebih luas. Oke, baik. Masama kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Pemisah Anda kami undang untuk bisa berinteraksi bersama kami di nomor telepon yang nanti akan tertera di layak raca Anda. Usah jodoh.